Oke, tunjukkan. Ini akunnya siapa nih? Hotman Paris. Hotman Paris. Para Hatabas yakin menangkan kasusnya dengan Hotman Paris. Senjata makan tuan, tak ada maaf bagimu. Pengacara Para Hatabas tetap yakin akan menangkan kasus dugaan penyebaran konten video pornografi yang ia layankan untuk sesama pengacara. Yakni Hotman Paris Hutapea. Keyakinan tetap memenangkan kasus yang menjerat nama Hotman Paris itu disampaikan Para Hatabas. Melalui unggahan di akun Instagramnya. Parhat ofisial. Dengan nada sindiran, Para Hatabas meminta supaya Hotman Paris tidak menunjukkan sikap panik di hadapan publik. Sebagaimana diketahui, bersama Hotman Paris melaporkan balik Para Hatabas atas dugaan pencemaran nama baik. Menanggapi laporan tersebut, Para Hatabas justru mempersilahkan jika rivalnya menyertakan bukti laporan kekepolisian. Kendati demikian, ia tetap meyakini akan memenangkan kasus yang telah ia laporkan ke Polda Metro Jaya. Pasalnya, ia mengaku telah memiliki cukup bukti untuk menjebloskan terlapor kebalik juruji besi. Jangan panik ya, kasih aja sama polisi email IG-nya dan nomor HP yang hilang itu biar rekam jejak digital yang berbicara. Makin kau berkicau, makin kacau lho. Santai, bukti tak akan lari kemana, tulis Para Hatabas dalam postingannya. Sementara melalui caption, mantan suami niat dan niat itu mengaku perselisihannya masih akan terus berlanjut. Tak hanya itu, Para Hatabas juga menyatakan tak akan memaafkan perbuatan Hotman Paris. Sepertinya si Para Hatabas ini membalik kata-kata Hotman Paris yang mengatakan bahwa Hotman Paris pun tidak akan memaafkan Para Hatabas dan Andar Sitomorang dalam kasus ini. Kasus ikan, wikwik belum berakhir. Semua yang wikwik pasti wikwik dan no maaf homo, tulis Para Hatabas. Sementara tersebut diunggah Para Hatabas. Pertempatan di hari yang sama saat Hotman Paris memberikan keterangan lanjutan soal laporannya ke kepolisian yaitu Polda Metro Jaya. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Siapakah yang benar-benar akan menjadi winner dalam kasus ini? Hotman Paris atau Para Hatabas? Jangan lupa komen, like, subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.